Sempat ditolak keluarga, polisi akhirnya melakukan ekshumasi atau membongkar makam selebgram Ella Nanda yang diduga tewas usai melakukan sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di kota Depok, Jawa Parat. Aparat Polis Metro Depok bekerjasama dengan Polis Langkat, Sumatera Utara membongkar makam atau ekshumasi jenazah selebgram Ella Nanda di pemakaman umum Jalan Lintas Sumatera Mesan Aceh, Kelurahan Alur 2, Kebupatan Langkat. Ella Nanda diduga tewas usai melakukan sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di kota Depok, Jawa Parat. Ekshumasi sempat ditolak karena keluarga Ella mengaku sudah berdamai dengan pihak klinik. Namun polisi tetap melakukan ekshumasi disaksikan pihak keluarga, pihak kecamatan, serta sejumlah warga. Pagi ini? Ya, pagi hari ini dari Polda, dan kemudian dari kepolisian, dan kemudian dari Polda juga. Sebelumnya, selebgram Ella Nanda meninggal dunia usai melakukan sedot lemak di klinik kecantikan WSJ Depok, Jawa Parat. Korban, kejang, dan pingsan saat jalanin sedot lemak di bagian lengan. Sempat dilatihkan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Keluarga menduga Ella meninggal karena malpraktik. Namun pihak klinik menyatakan Ella tidak transparan terkait kondisi kesehatannya sebelum melakukan tindakan sedot lemak. Kasus itu pun diselidiki aparat Polda Depok karena menerima dua laporan dugaan malpraktik klinik kecantikan tersebut. Tim Liputan Ainews melaporkan.